Oh ini ke Karangboma ini guys Bener, kita gak kenyang-nyang ini Kita ke Karangboma I'm doing YouTube videos You will be on my YouTube channel, is it okay? Gak apa-apa guys Jadi aku bisa tunjukin kalian Pantai, tebing, eh bukan pantai ya Karena gak ada akses untuk turun ke pantai Ini tebing Karangboma How do you find this place, Karangboma? Not so cool, I think Not so cool? Yeah It's okay, but not so cool Yeah, great view, but maybe You can see something cool, great Hi, where are you going? What's in the sunset? You are going to the right direction I'm going there also Bulenya mau ke sana juga, mau lihat sunset The view to the sunset is just amazing It is, other than that is nothing Only to see the sunset Yeah, it's okay So, so Jadi kalian yang cuma biasa lihat Destinasi wisata Bali Seperti Kutu Jembaran Nusa Dua, Ubud Gitu kan ya Kota-kota gitu guys Dengan infrastruktur, fasilitas yang udah memadai Nah, ini nih Di Balik itu semua Ada destinasi wisata yang masih tersembunyi Hidden Jam Tidak banyak orang tahu Dan akses menuju ke sana pun masih kayak gini Also like monkeys Many monkeys Tadi sampai di depan itu udah jalanannya udah bagus Sudah puffing Ini masih jalanan tanah nih guys Where are you from? Russia From Russia guys What's your name? Lisa Miss Lisa, my name is Yunus Nice to meet you The sun rays Sinar matahari guys Dengan debu-debu bertebangan Way away It's amazing So, how long have you been in Bali? One year Already you live in Bali? Yeah Okay So, Balinese Already residence Where do you stay? In Jembaran In Jembaran? Oh, nearby I live in Balangan Balangan Near the beach? How long? Me? 22 years It's a Balangan residence already Balinese residence Yang tadinya aku mau ajak kalian ke Pantai Nyang-Nyang dulu Sebelum ke Tebing Karangboma Ternyata kita ke Tebing Karangboma dulu guys It's okay Ini It's worth it ya Kalian tidak rugi Aku ajak ke sini Tidak banyak orang yang tahu di sini guys Alright Miss Lisa Thank you very much for your time ya You will be on my YouTube channel It's IY Travel Just in case you would like to check it out IY Travel IY Travel? Yes On the channel Okay Enjoy Miss Lisa Bye-bye Bye-bye Miss Lisa dari Rusia Ternyata udah Satu tahun Tinggal di Bali ya Dia tinggal di Jembaran Keren banget Jadi di depan aku ini adalah Tebing guys Jadi Ini adalah Laut Bagian selatan Dari Pulau Bali Di bagian selatan Ini udah laut ya Sebenernya hingga samudera ya Nah di depan itu udah Pemandangan Matahari terbenam guys Dan bisa kita lihat disitu Perahu-perahu nelayan Sudah mulai Mulai Ketengah laut Untuk mencari ikan guys Tebing Karangboma guys Ini adalah Spot terbaik Kalau menurut Agus ya Untuk melihat View Pemandangan dari sunset Look at that guys Oh Kita masuk Sampai jump Terima kasih. 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 Jalanan menuju Pura Uluwatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dekatnya tebing Karangbuma. Tadi udah aku tunjukin itu Pura Uluwatu guys. Sekarang kita menuju ke pantai Nyang-Nyang, salah satu pantai eksotis. Aksesnya lumayan menantang. Aksesnya dari atas tebing menuju ke bawah pantai lumayan menantang jalannya guys. Tapi masih aman. Untuk roda dua diizinkan untuk membawa motornya turun ke bawah, mendekati pantai. Tapi untuk roda empat harus diparkir di atas tebing. Ada pejabat lewat guys. Ada pejabat lewat guys. Kita menuju ke pantai Nyang-Nyang, kita masuk di sini guys. Nyang-Nyang Beach. Jalan Puffing. Pantai Nyang-Nyang belum begitu populer. Belum begitu komersil. Nah ini bisa kalian lihat tidak terlalu ramai ya aktivitas jalan dengan kendaraan yang lewat ya. Pantai Nyang-Nyang. Pantai Nyang-Nyang. Sepi banget guys. Kiri kanan lahan kosong. Di depan ini baru ada bangunan ya. Tapi ada bangunan mangkrak dan ada bangunan yang sudah jadi juga itu. Sepi banget guys. Kita lihat benar nggak ini kita. Tanjung Malibu. Pantai Nyang-Nyang. Sepertinya udah benar guys. Ini sebenarnya akses masuk untuk menuju ke tebing Karang-Nyang. Tapi bisa tembus ke pantai Nyang-Nyang juga. Let's check it out. Kalaupun salah. Ini tidak menuju ke pantai Nyang-Nyang. Kita ke tebing Karanggoma saja. Ada Pak Gojek gitu. Ngirim ke mana itu. Sepi banget guys. Ini kalau malem bisa ngeri nih. Meskipun sepi gini ya. Tidak seperti yang tadi ya. bulu kuduku sampai merining itu di suasana. Di mana kita ketemu sama bule cewek yang jalan kaki sendirian. Disini sih aman sih ya. Andem-adem aja. Infrastruktur udah didikin bagus ya. Jalanannya udah. Ini nih. Udah paving. Oh ini ke Karanggoma ini guys. Bener kita nggak kenyang-nyang ini. Kita ke Karanggoma. Gak apa-apa guys. Jadi aku bisa tunjukin kalian. Pantai tebing. Eh bukan pantai ya. Karena nggak ada akses untuk turun ke pantai. Ini tebing Karanggoma. Ini ke Karanggoma. Jadi. Spot. Atau lokasi. Untuk bisa melihat. Sunset. Keren banget. Hi. Where are you going? Where are you going? What's on the sunset? You are going to the right direction. Hahaha. I'm going there also. Hehehe. Bulenya mau kesana juga. Mau lihat sunset. Balanannya. Ini guys. Jadi kalian yang cuma biasa lihat. Destinasi wisata Bali. Seperti Kutu. Jembaran. Nusa Dua. Ubud. Gitu kan ya. Kota-kota gitu guys. Dengan infrastruktur. Fasilitas yang udah memadai. Nah. Ini nih. Di. Balik itu semua. Ada destinasi wisata. Yang masih tersembunyi. Hidden Jam. Tidak banyak orang tahu. Dan. Akses. Menuju kesanapun masih kayak gini. Tadi. Sampai di depan itu. Udah jalanannya udah bagus. Udah puffing. Ini masih jalanan tanah ini guys. Jalanan tanah. Wow. The sun rays. Sinar matahari guys. Dengan debu-debu bertebangan. Wow. It's amazing. Yang tadinya aku mau ajak kalian ke pantai Nyang-nyang dulu. Sebelum ke tebing Karangboma. Ternyata kita ke tebing Karangboma dulu guys. It's okay. Ini. It's worth it ya. Kalian tidak rugi. Aku ajak kesini. Tidak banyak orang yang tahu disini guys.